Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulidianur Lailin Dengan NIM 126202.202.049 Dari PBA Kelas 6A Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sedikit materi yang saya pahami Yaitu makalah yang berjudul Tradisi Penyusunan Mukjam Arohi Yang diampu oleh Ustadz Fatami Baik langsung saja untuk materi pertama Yaitu pengertian Mukjam Secara bahasa Mukjam Merupakan masjermin dari kata Arjana Yudjimu Ikjaman Yang bermakna samar atau tidak jelas Sedangkan menurut istilah Mukjam yaitu Sebuah kitab yang menghimpun Sekumpulan kosa kata Dari bahasa tertentu Yang dilengkapi dengan pengeluaran Atau penafsiran makna Yang disusun secara sistematis Berdasarkan hurufan huruf bija'iyah Maupun disusun secara Berdasarkan tema Untuk materi yang kedua Yaitu jenis-jenis Mukjam Arohi Emil Yaakob mengatakan bahwa Mukjam Arohi dibagi menjadi Delapan jenis Mukjam Mukjam Arohi Mukjam Maldui Mukjam Takasusi Mukjam Tata Luri Mukjam Istikopi Mukjam Daerah Atau Maklana Mukjam Tarjama Dan yang terakhir Mukjam Suari Untuk materi yang ketiga Yaitu sistematika Pengurutan entry Dalam Mukjam Arohi Terbagi menjadi lima Yang pertama Yaitu Sistem pengurutan Berdasarkan tempat-tempat Keluarnya huruf Keluarnya suara Yang kedua Sistem pengurutan Berdasarkan alfabet khusus Yang ketiga Sistem alfabetis Yang diurukan Berdasarkan Sistem Kolikofiak L-I Dan yang keempat Sistem alfabetis Yang diurukan Berdasarkan Huruf pertama Dari setiap Kata dasar Dan yang terakhir Sistem alfabetis Yang diurukan Berdasarkan Pengucapan Untuk materi yang keempat Periodisasi penyusunan Mukjam Arohi Dibagi menjadi empat Periode Yang pertama Periode pencatatan Warib Al-Quran Yang kedua Periode pengumpulan Kata-kata Secara tidak Beraturan Yang ketiga Periode penyusunan Kamus Tertulis Secara Sistematis Dan yang terakhir Periode penyusunan Kamus lengkap Untuk Periode pertama Jikal gagal Penyusunan Kamus Arab Dimulai Beberapa Kekada Setelah Turunnya Al-Quran Ketika Kauh muslim Menghadapi Kesulitan Memangani Beberapa Kosa kata Pada Masa Rasul Tidak Perlu Pusing Karena Mereka Bisa Menanyakan Langsung Apa yang Dibingungkan Atau Sesuatu Yang sulit Langsung Kepada Rasulullah Akan tetapi Setelah Rasulullah Wafat Akan tetapi Setelah Rasulullah Wafat Mereka Apa yang Mereka Bingungkan Dan Kesulitan Kesulitan Yang mereka Hadapi Menjadi Latar Belakang Disusun Sebuah Kamus Untuk Periode Yang kedua Yaitu Periode Pengumpulan Kata-kata Secara Tidak Beraturan Pada Akhir Abad Pertama Dan Akhir Abad Kedua Hijriah Para Lingus Arab Mulai Mengumpulkan Dan Mencatat Kata-kata Bahasa Arab Yang mereka Dapatkan Dari Penduduk Arab Mereka Melakukan Penelitian Disana Mereka Mencatat Apa Yang Mereka Dengar Dari Penduduk Arab Secara Langsung Pada Periode Ini Pencatatan Dokter Kata-kata Tersebut Belum Beraturan Karena Mereka Langsung Mencatat Apa Yang Mereka Dengar Tanpa Mengurutkan Kata-kata Tersebut Pada Periode Ketiga Periode Penyusunan Kamus Secara Sigenatis Dalam Periode Ini Mulai Disusun Secara Berurutan Mereka Mengklasifikasikan Kata-kata Yang Berkaitan Dengan Tema Tertentu Atau Kelompok Tertentu Periode Terakhir Periode Penyusunan Kamus Lengkap Munculnya Penyusunan Kamus Lengkap Ini Yaitu Pada Abad Kedua Hijriah Beberapa Saat Setelah Munculnya Kamus Tematik Kemunculan Periode Satu Dengan Periode Lainnya Bukan Berarti Menghentikan Periode Sebelumnya Tetapi Semuanya Berjalan Dengan Beriringan Penyusunan Lurib Al-Quran Dan Ma'ani Al-Quran Masih Terlis Berlangsung Dengan Datanya Periode Selanjutnya Bahkan Penyusunan Kamus Tematik Terus Berlangsung Walaupun Telah Muncul Kamus 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 Katal Demikianlah Yang bisa Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax